Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini dengan judul Orang Israel menghendaki seorang Raja. Puji syukur pada Tuhan ya Bapak Ibu, kita sudah sampai ke hari yang ketiga, bulan yang kedua tahun 2024. Waktu terasa cepat sekali ya, kemarin kita baru tahun 2023, sekarang sudah menginjak bulan yang kedua. Untuk hendaknya kita bisa mempergunakan waktu yang ada ya, dengan sebaik mungkin, dengan sebijaksana mungkin. Dan kita mau terus menyempurnakan rohani kita dengan mempelajari firman Tuhan hari lepas hari, membangun iman rohanian kita dan juga keluarga kita. Untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan dari tema ini ya, yang saya ambil dari kitab 1 Samuel 8, ayat 1-5. Kita baca dulu ya. 1 Samuel yang ke-8, kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-5. Orang Israel menghendaki seorang Raja. Satu, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Dua, nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejalabah, menerima suap, dan memutabalikan keadilan. Empat, sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah. Lima, dan berkata kepadanya, Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang Raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ya, disini tadi kita sudah membaca ya, Bapak Ibu. Kisah tentang awal mula orang Israel meminta seorang Raja kepada Nabi Samuel. Nah, di pasal ini kalau kita baca ya, di perikop ini sangat banyak sekali pengajaran yang bisa kita dapatkan. Hari ini kita coba ulas ya, dan kita coba sama-sama mempelajari kira-kira apa saja sih pengajaran-pengajaran yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, disini dikatakan ya, yang ayat yang pertama. Samuel menjadi tua, dan dia mengangkat anak-anaknya. Nah, di ayat yang ke-1 dimulai dengan pernyataan Samuel menjadi tua. Disini kita boleh belajar ya, sesungguhnya setiap orang akan menjadi tua, dan setiap generasi ada masanya. Tidak peduli seberapa hebat kita, tidak peduli seberapa hebat orang tersebut, seberapa sukses orang tersebut, pada akhirnya semua orang akan menjadi tua, saudara-saudari. Dan kita semua juga, generasi kita pun ya, suatu saat nanti akan berakhir, akan habis masanya. Sama seperti di Alkitab juga ya, ada masa generasi emasnya Musa, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Tanah Mesir, menuju ke Tanah Kanaan. Dilanjutkan dengan generasinya Joshua, yang memimpin bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan. Ya, juga ada masanya generasi emas, masa Raja Daud ya, yang pada zaman Raja Daud ini, Kerajaan Israel mencapai puncaknya, wilayahnya itu yang paling luas saat Kerajaan Daud, kekuatan militernya saat itu yang paling hebat, ya, dan tidak ada lawan yang bisa menandingi. Tapi, masa Raja Daud pun, generasinya pun akan berakhir, saudara-saudari. Ya, sama, Samuel pun setelah dia menjadi hakim atas orang Israel, dia menjadi tua dan masanya pun, generasi Nghia pun sudah habis. Apa aplikasi yang bisa kita pelajari, Pak Ibu? Hari ini kita juga bisa belajar ya, suatu saat nanti kita juga harus berpikir ya, kita pun akan menjadi tua, ya, dan generasi kita pun hari ini di gereja akan hilang ya, akan habis. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, saat masa kita sudah habis, saat generasi kita sudah habis, apakah kita sudah siap menghadapi penghakiman Tuhan? Dan juga yang kedua, saat generasi kita ini sudah tidak ada, apakah ada generasi lain, generasi selanjutnya yang akan meneruskan iman kehanian kita, ya, yang akan tetap melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kudus di gereja? Ini yang mungkin menjadi perlindungan bagi kita yang pertama ya, pada malam hari ini. Sebab kenapa, saudara-saudari? Kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita, kita juga tidak mempersiapkan generasi kita ya, mau seberapa sukses pun hidup kita, mau seberapa panjang pun umur kita, saya rasa pada akhirnya itu semua akan sia-sia di hadapan Tuhan ya. Ketika kita menghadapi penghakiman Tuhan, semua itu tidak akan berarti ya, karena Tuhan menilai apa yang sudah kita lakukan, ya. Apakah kita sudah berbuah bagi Dia di dalam dunia? Jika kita tidak mempersiapkan diri kita, akan sangat celaka bagi diri kita. Nah, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu, dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sini dikatakan ya, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Ya, mereka mengejalaba, menerima suap, dan memutabalikan keadilan. Nah, ayat tiga mengatakan anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel, ayahnya ya. Mereka di sini mengejalaba, mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri ya, menerima suap, karena saat itu Nabi ya juga menjadi hakim ya. Kalau ada orang Israel datang membawa perkara, dia berhak memutuskan nih, ya atas satu perkara yang menjadi perselisihan tersebut ya. Nah, ketika mereka ini menerima suap, otomatis sudah tidak ada yang namanya keadilan. Ya, seperti hari zaman kita lah ya, kalau hakimnya disuap, ya sudah. Ya, terdakwa, tersangkapun bisa dibebas. Ya, dan ini sepertinya tidak asing ya. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, saya sempat menyampaikan ya, firman Tuhan tentang kejahatan anak-anak Eli. Kita ingat ya, disitu anak-anaknya Imam Eli pun berbuat jahat yang amat sangat keji, dan Tuhan sampai buka kepada Eli dan keluarganya. Nah, disini seperti, apa bahasanya? Seperti dejavu gitu ya, kok terulang kembali nih. Kita perlu ingat loh, padahal waktu itu Samuel itu hidup di bawah bimbingan Imam Eli langsung. Artinya apa? Artinya seharusnya dia tahu nih, dia melihat nih, bagaimana kejahatan anak-anak Imam Eli, Hovni dan Finehas. Bagaimana Tuhan pun, Tuhan kan juga menyampaikan firman ya, kepada Samuel kan saat itu ya. Dia pun tahu hukuman yang akan diterima Eli dan keluarganya. Tapi, kenapa ya, kok anaknya sampai kejadian lagi nih, seperti anaknya Imam Eli ya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita nih ya, kok bisa-bisanya nih Samuel mengulangi kesalahan Imam Eli. Ini jadi bukan perkara yang enteng ya, saudara-saudara ini perkara yang besar nih. Karena di saat itu Samuel melihat loh, kejahatan ya, dan juga hukuman yang diterima Eli dan anak-anaknya gitu. Tapi, hal yang sama berulang kembali ya, terjadi kepada keluarganya dia, kepada anak-anaknya dia. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sayangnya ya, kalau kita cari di Alkitab, Alkitab tidak mencatat secara rinci dan detail ya. Alasan kenapa anak-anak Samuel hidupnya sampai menyimpang, seperti anak-anaknya Imam Eli ya. Kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa berasumsi ya, memberikan penafsiran gitu. Ada salah satu penafsiran yang cukup kuat ya, saya rasa ya, yang kita boleh coba pelajari lah dari kemungkinan terbesar ini. Kita sama-sama baca di 1 Samuel pasal 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat 29. 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Sorry, salah. 1 Samuel 7 ayat yang ke-15. 1 Samuel 7 ayat yang ke-15. 15 Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Kita lanjutkan ya, di ayat yang ke-16. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgah, dan Misbah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. 17 Lalu ia kembali ke Ramak. Sebab disanalah rumahnya dan disanalah ia memerintah atas orang Israel dan disana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Nah disini, kalau kita baca ya, saudara-saudari kita tahu. Samuel itu memerintah sebagai hakim, memerintah sebagai nabi juga. Seumur hidup dia, artinya ini dari dia kecil, dia sudah dipersiapkan menjadi imam, dia menjadi dewasa, sampai dia menikah pun ya. Itu dia sudah menjadi hakim tuh, menggantikan anak-anaknya Imam Eli. Dan disini dikatakan seumur hidup ya, dia juga berkeliling. Di semua penjuru Israel, dari Betel, Gilgah, dan Misbah. Kita perlu ingat ya, saudara-saudari, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada yang namanya handphone. Kalau hari ini kita keluar kota gitu ya, kita ada tugas mungkin, atau kita ada pekerjaan, kita harus berpisah dengan keluarga kita selama seminggu atau beberapa hari ya. Kita kangen, kita bisa telepon ya keluarga kita, kita bisa telepon suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Kita bisa video call, bisa lihat muka mereka, bisa lihat ya di rumah mereka lagi ngapain, ya. Kita bisa tanya keadaan mereka melalui telepon. Atau kita juga bisa pasang ya, aplikasi CCTV. Teman saya di kantor banyak ya, karena dua-duanya nih, papanya, mamanya bekerja ya. Anaknya dititipin sama mbak di rumah ya, asisten rumah tangga. Jadi dia pasang CCTV tuh, saudara-saudari ya. Ada di ruang tamu, di kamar, di pintu gelasi ya. Dia suka lihat tuh, saya suka bingung ya. Lu liatin apaan? Saya bilang kan, ini rumah katanya. Kenapa emang? Iya ngecek aja nih mbak, bener gak? Katanya anak gue, ini gak katanya, diurus gak? Kata dia gitu ya. Jadi dia bisa pantau. Tapi zaman dulu kita perlu ingat, gak ada ya. Gak ada yang kecanggihan seperti teknologi zaman sekarang. Dan ketika Samuel berkeliling ke seluruh negeri Israel ya, apa konsekuensinya? Otomatis konsekuensinya, waktu dia untuk keluarganya akan menjadi hilang. Betul ya, karena kan dia tidak bisa ada di dua tempat nih. Ya kalau dia berkeliling berarti dia gak ada di rumah. Sedangkan anak-anaknya ada di rumah. Nah ini mungkin salah satu penyebab anak-anaknya itu tidak hidup menurut jalan Samuel. Karena Samuel terlalu sibuk melayani Tuhan, karena Samuel terlalu banyak menghabiskan waktu di luar, dia tidak tahu nih keadaan iman kerohanian dan tumbuh kembang rohani anak-anaknya. Sampai akhirnya anak-anaknya menyimpang ya, melakukan perbuatan-perbuatan dosa sebagai hakim atas orang Israel. Nah ini juga menjadi perlindungan bagi kita ya. Mungkin kita ada berpendapat ya, ah tapi kan harusnya Tuhan memimpin, menyertai. Ya kan dia melayani Tuhan loh. Betul, saya setuju Bapak Ibu ya dengan pendapat itu. Kalau kita bawa Tuhan dalam kasus ini kita sudah gak bisa bahas kemungkinan lagi ya. Udah selesai gitu ya. Tapi kita coba mencari kemungkinan nih, celah yang ada di keluarga Samuel hingga anak-anaknya bisa hidup tidak seperti Samuel. Kita perlu ingat ya Bapak Ibu, melayani Tuhan betul, penting. Melayani Tuhan bagus dan harus kita lakukan. Tapi juga mendidik keluarga kita, memperhatikan iman kerohanian istri dan anak-anak kita juga tidak boleh kita lupakan. Itu juga kewajiban kita loh, terutama sebagai kepala keluarga ya. Kita harus memperhatikan apakah anak-anak kita di rumah sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Apakah anak-anak kita di rumah sudah melakukan perintah Tuhan. Apakah mereka berdoa, mereka baca Alkitab dan melakukan gaya hidup Kristus atau tidak nih. Kita gak bisa ya, satu sisi kita melayani Tuhan tapi kita bilang, Udahlah anak-anak kita nanti Tuhan akan jaga, lindungi. Saya gak khawatir, kita gak mempedulikan, gak bisa gitu ya saudara-saudari. Sebagai umat Tuhan, wajiban kita yang pertama justru ya di keluarga kita ya. Ingat ya, istri dan anak-anak kita itu juga domba-domba Tuhan loh. Mereka ini kan juga jemaat ya. Kita juga harus mengembalakan iman kerohanian mereka nih. Jadi kita tidak bisa hanya berfokus di pelayanan, tapi mengabaikan iman kerohanian anak-anak kita. Nah ini mungkin yang terjadi dalam kehidupan Samuel ya. Karena dia terlalu sibuk, dia terlalu banyak menghabiskan waktu, menjalankan tugasnya sebagai hakim atas orang Israel. Dia tidak tahu keadaan iman anak-anaknya di rumah. Ketika dia tahu, sayangnya sudah terlambat ya saudara-saudari. Saat itu anak-anaknya menjadi hakim dan sudah ditolak oleh orang Israel. Karena mereka sudah berbuat dosa yang fatal ya. Sudah tidak bisa lagi diterima menjadi hakim. Saya rasa ini merupakan salah satu penyesalan terbesar dalam hidup Samuel ya. Karena Alkitab mencatat Samuel ini seperti orang yang hampir sempurna ya. Tidak ada kesalahannya nih, kecuali anak-anaknya ini nih. Ya yang hidupnya tidak bisa seperti ayahnya ini Samuel. Nah hari ini kita juga boleh belajar kembali yang kedua ya Bapak Ibu aplikasinya. Hari ini juga sama ya, di dunia kita lihat, gak usah di dunia lah ya, di sekitar kita pun seperti ini nih. Kenyataannya pun hari ini banyak orang tua yang mengabaikan anak-anaknya di rumah. Tadi ya, seperti teman saya tadi ya. Di rumah anak kita kita titipkan ke asisten rumah tangga. Kita sibuk bekerja, istri kita juga sibuk bekerja. Atau kita sibuk buka toko, berdagang ya. Anak-anak kita di rumah sama asisten. Kita sibuk mencari uang. Kita sibuk berdagang. Kita sibuk mengejar karir. Tapi kita melupakan anak-anak kita di rumah. Anak-anak kita akibatnya apa? Yaudah, kita kasih aja handphone. Kamu mau apa nak? Aku mau beli mainan ini, beliin. Aku mau handphone Pak, dikasih handphone. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena kita merasa seperti bersalah ya kepada anak-anak kita ya. Aduh, saya gak punya waktu buat anak-anak saya nih. Kamu mau apa? Papa beliin. Kamu mau apa? Mama kasih. Betul gak, saudara-saudari? Seperti itu ya, makanya kita gak heran ya. Hari ini banyak anak-anak kecil ya. Megang gadget canggih-canggih. Seperti menggunakan barang yang sebetulnya mereka belum perlu gitu. Terlalu mewah gitu, kalau menurut saya ya. Tapi orang tuanya kasih. Ya salah satunya karena tadi rasa bersalah orang tuanya. Dan mereka tidak mempedulikan tuh. Anaknya nanti mau ulangan nilainya bagus enggak. Pokoknya udah deh. Mbak yang ngurusin. Asisten yang ngurusin. Ini pun terjadi dalam kehidupan kita loh. Sampai ya, ada acara gereja pun ya. Anak-anaknya nih, diajak gitu ya ke gereja. Dia gak mau nganterin orang tuanya. Hari Minggu, hari Sabtu ya. Jam kelas sabat, jam kelas sekolah Minggu. Orang tuanya gak ada. Hari sabat dia masih berdagang. Hari Minggu dia mungkin masih berdagang juga. Dia gak ada waktu untuk bahkan mengantarkan anaknya ke gereja pun gak ada waktu. Ini bukan cuma omongan belaka ya. Saudara-saudari, saya sendiri dan beberapa guru ya kita banyak mendapati kenyataan ya. Ketika kita mencoba mengajak beberapa anak-anak didik kita ya ke gereja. Atau kita ingin besuk gitu ya. Kita datang nih ke rumah anak tersebut ya. Kita panggil-panggil namanya gitu ya. Lama gitu ya. Terus ternyata udah cukup lama dibukain nih anaknya keluar gitu ya. Terus biasa yang bukain kalau gak asistennya atau orang tuanya. Biasa ya ini jarang-jarang nih. Waktu itu pernah satu ketika ya. Saya dan satu rakan saya besuk yang bukain anaknya langsung gitu. Oh koko, ayo kok masuk kok gitu. Jadi dia dua bersaudara ya, dia dan adiknya. Terus saya cukup bingung nih orang tuanya kok gak ada gitu ya. Yaudah kita masuk. Terus kita ngobrol-ngobrol sebentar. Saya tanya ya. Ya kamu kenapa nih? Ayo dong datang ke gereja sekolah minggu. Kita di sekolah minggu kan kamu bisa belajar firman. Nanti bisa main juga sama teman-teman gitu ya. Terus dia bilang, ya kok aku sih pengen. Cuma gak ada yang ngantar kok katanya. Memang mama papa kemana? Tidur kok katanya. Hah tidur? Iya. Ini mama papa ada nih? Ada kok di kamar lagi tidur. Itu kita besuk ke rumah dia tuh sekitar hampir jam 10 lah. 9.30 ya. Bapak ibu. Jadi anaknya bilang ya, mama papa capek kok. Katanya udah kerja tiap hari. Jadi mau istirahat. Sampai, biasa ya kita kan kalau bertamu dikasih minum gitu. Saya sangat terharu ketika kita ngobrol. Saya ngobrol sama kakaknya nih ya. Adiknya ngambilin kita minum loh. Untuk saya dan lekan saya gitu. Saya sampai, aduh ngeliatnya. Ini anak udah makan apa belum gitu kan. Udah mau jam 9.30 saudara-saudari. Kalau saya bayangkin ya, kita aja kan pagi-pagi bangun udah lapar ya. Ini kok orang tuanya bisa ya. Maksudnya tidur sampai siang anaknya gak peduli deh. Mau ada makanan apa enggak. Mau ke sekolah minggu apa enggak. Sampai gak peduli. Ini kenyataan yang terjadi, saudara-saudari. Banyak orang tua di hari ini seperti itu. Mereka tidak peduli terhadap anak-anaknya. Apalagi pendidikan agamanya. Mau anaknya datang ke sekolah sabat. Mau datang ke sekolah minggu. Bukan urusan mereka. Yang terpenting bagi mereka, saya mencari uang. Saya mengejar karir. Dan saya bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak saya. Ini satu pemikiran dan konsep yang saya rasa salah ya. Dan kita harus ubah. Harus perbaiki. Karena apa? Karena kalau kita seperti ini. Yang terjadi, anak-anak kita tidak bisa bertumbuh imannya. Dimana mereka bisa bertumbuh kalau mereka gak mendengarkan firman kan. Dimana mereka bisa bertumbuh kalau mereka gak punya teman nanti di gereja. Ini yang harus kita sadari. Ada satu kesaksian juga. Saudara-saudari. Dari salah satu jemaat kita ya. Dia ini sudah bekerja. Terus dia punya teman. Teman baru nih ya. Temannya ini baru bekerja. Naik mobil mewah nih. Jadi asisten dia nih gitu ya. Berdua. Wah orang kaya gitu ya temannya ya. Terus dia main nih ke rumah temannya ini yang baru ini ya. Wah rumahnya itu sangat mewah sekali saudara-saudari ya. Jadi rumahnya itu seperti mansion ya. Dia bilang seperti hotel deh. Luas banget sampai di belakang rumahnya tuh ada area untuk bermain golf kata dia. Rumahnya sangat besar, sangat mewah. Dan temannya ini yang baru ya. Anak tunggang. Dia cuma tinggal sama ibunya di rumah. Jadi dia merasa wah enak ya. Ini orang mewah sekali gitu. Hidupnya sangat berkelimpahan. Nah suatu ketika temannya ini main gantian ya. Ke teman saudara-saudara kita ini. Jemaat kita ini gitu. Rumah jemaat kita sederhana ya. Nggak enggak semewah rumah dia gitu. Dan dia datang seperti biasa ya. Kalau kita datang kan ada biasa yang orang. Kalau kita masih punya orang tua di rumah ya. Biasa orang tua kita, mama kita tuh suguhin kan minuman. Makanan, snack, snack kecil gitu lah ya. Terus dia disuguhin nih sama ibunya. Sama ibu jemaat kita ini ya. Terus setelah ibunya ngantauin makanan, minuman. Dia bilang ya temannya ini yang orang kaya tadi ya. Wah rumah kamu enak ya. Bagus sih rumah kamu. Ini rumah kamu nyaman banget kata dia. Terus jemaat kita sampai bingung ya. Dia sampai bilang. Lu ngomong apaan kamu? Rasalah kamu ngomong gitu katanya ya. Enggak, betul rumah kamu nyaman kata dia. Rumah kamu nih enak sekali nih. Dia bilang ya. Wah mabok nih kamu nih kata teman kita ini. Kata jemaat kita. Enggak, lu tidak mengerti kata dia ya. Kamu tidak mengerti sih apa yang saya alami di rumah katanya. Terus dia mulai bercerita disitu ya. Memang kenapa kata dia? Memang rumah saya besar. Memang rumah saya mewah. Saya di rumah bahkan sampai punya mobil ada 6 kata dia ya. Untuk saya dan ibu saya doang berdua nih. Tapi ibu saya gak pernah ada di rumah dia bilang. Jadi ternyata ibunya ini seorang CEO ya. Seorang CEO perusahaan farmasi. Yang kerjanya itu harus ekstra keras ya. Dan juga sering berpergian ke luar kota gitu. Jadi dia bilang, saya di rumah tuh gak ada teman. Percuma rumah gede tuh bagi saya tuh kosong, sepi. Dia bilang. Ya saya gak bisa ngobrol dengan mama saya. Saya gak punya saudara. Dia bilang ya. Yang ada cuma asisten rumah tangga saya. Jadi ibunya di satu sisi sibuk bekerja ya. Mencari uang untuk anaknya. Tapi di sisi lain, sungguh ironi ya. Saudara-saudari. Kalau kita lihat, anaknya merasa kesepian. Anaknya merasa hidupnya tidak diperhatikan. Nah ini juga boleh menjadi perlindungan bagi kita di hari ini. Saudara-saudari. Mungkin kita juga di hari ini banyak ya. Kita juga seringkali mengabaikan anak-anak kita di rumah. Mengabaikan keluarga kita di rumah. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kita pada akhirnya cuma bisa memberikan materi untuk istri atau anak-anak kita ya. Kamu mau apa deh? Bapak beliin. Kamu mau apa deh? Mama beliin. Tetapi sesungguhnya yang mereka butuhkan bukan itu saudara-saudari. Yang anak-anak kita butuhkan adalah waktu kita. Yang anak-anak kita butuhkan adalah perhatian kita dan cinta kasih daripada kita. Jangan lupa ya saudara-saudari. Hal ini sangat penting loh. Karena kalau tidak. Generasi berikutnya anak-anak kita ini akan terhilang dari rumah Tuhan. Akan terhilang dari gereja. Kalau iman mereka tidak bisa bertumbuh. Kalau mereka tidak bisa berakar. Mempunyai kebenaran yang kuat. Mereka sadar papa mamanya ini betul-betul adalah orang Kristen yang sejati ya. Yang menyayangi mereka. Ya mereka akan kecewa. Dan akhirnya akan meninggalkan gereja. Ini yang dapat terjadi ya saudara-saudari. Terutama bagi kita ya hari ini ya. Kita yang mempunyai pelayanan-pelayanan penting di gereja. Ya kita para pekerja kudus Tuhan. Guru-guru agama. Ya pengurus gereja. Jangan sampai keluarga kita. Menjadi celah bagi gereja ya. Kita di satu sisi sibuk melayani. Ini tapi keluarga kita sendiri menjadi lubang ya. Menjadi lubang bagi gereja gitu. Keluarga kita, anak-anak kita tidak bertumbuh. Anak-anak kita pada akhirnya hilang. Ini menjadi celah dan lubang di gereja sesungguhnya yang menjadi kesempatan bagi iblis ya. Untuk menyerang gereja kita. Ini yang dapat kita pelajari. Kita masuk ke poin berikutnya. Sudah sedari. Kita lanjutkan baca ya di ayat yang keempat dan kelima. Satu Samuel pasal yang ke delapan. Ayat yang keempat dan kelima. Sebab itu berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di lama. Lima. Dan berkata kepadanya. Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Apa akibat kesalahan dan dosa anak-anak Samuel ini? Akibatnya tadi kita sudah baca ya. Bangsa Israel, tua-tua Israel datang untuk meminta seorang raja. Betul kan? Menjadi celah nih. Yang tadinya umat Israel dipimpin oleh Tuhan. Mereka akhirnya minta seorang raja. Karena ketidaktaatan, karena perbuatan jahat anak-anak Samuel. Menjadi celah nih akhirnya ya. Yang dimanfaatkan oleh orang-orang Israel. Hari ini juga kita harus waspada ya. Kita harus berjaga-jaga tadi ya. Seperti saya sampaikan. Jangan sampai keluarga kita nih menjadi celah. Untuk diserang ya. Untuk menyerang gereja Tuhan. Dan pada akhirnya seperti kasus ini ya. Orang Israel alasan ya. Karena anak-anak kamu sih. Jadi hakim tidak jujur. Jadi nabi tidak setia. Kita minta seorang raja. Itu yang mereka katakan nih. Awalnya nih ya. Sebagai alasan. Tetapi apakah ini penyebab utama sesungguhnya orang Israel meminta seorang raja? Sudah-sudah. Kita coba baca kembali ya. Di 1 Samuel 8 ayat 19 sampai 20. 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20. 19. Tetapi bangsa itu menolak menelengahkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata. Tidak. Harus ada raja atas kami. 20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami. Dalam perang. Apa alasan sesungguhnya orang Israel meminta seorang raja? Sudah-sudah. Nah kalau di ayat ini sudah mulai jelas sih ya. Sebetulnya tadi. Anak-anak Samuel. Kesalahan dan kejahatan anak-anak Samuel itu. Hanya salah satu penyebab. Salah satu alasan yang mereka pakai. Tapi penyebab utamanya alasan sesungguhnya ada di ayat ini. Apa sudah-sudah. Mereka katakan dengan jelas di ayat yang ke-20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Jadi mereka sesungguhnya ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Alasannya itu ya sesungguhnya ya. Mereka ingin memiliki raja yang bisa dilihat. Raja yang bisa disentuh. Yang pada akhirnya nanti bisa memimpin mereka ya. Dia bilang kan apa tuh. Bisa memimpin kita untuk menghakimi dan memimpin dalam perang. Jadi alasannya sesungguhnya itu ya. Mereka pengen raja yang bisa dilihat. Yang seperti bangsa-bangsa lain nih. Kalau perang rajanya ini di depan nih. Atau rajanya ini naik kuda yang paling besar. Yang paling kuat. Seperti itu ya. Alasan utamanya. Nah ini yang menjadi bahaya nih. Sudah-sudah. Menjadi sama seperti orang lain. Kalau hari ini kita sebutnya mainstream konsep ya. Konsep duniawi nih. Mainstream konsep arus dunia nih. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi sama dengan orang lain. Orang dunia ya. Makanya kita sebut sebagai konsep mainstream. Kan saat itu bangsa lain sama ya. Punya raja. Rajanya yang memimpin. Kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Hakim tertinggi adalah raja. Mereka pengen sama tuh. Nah hari ini pun. Kita mesti hati-hati. Sudah-sudah. Dengan mainstream konsep ini nih. Jangan sampai kita terbawa dengan arus duniawi. Dengan konsep-konsep duniawi seperti ini. Kita seringkali ada pemikirannya. Kenapa ya gereja kita kok berbeda ya? Kok gereja kita banyak bedanya ya dengan gereja-gereja lain? Kok dasar kepercayaan kita banyak bedanya ya dengan gereja-gereja atau orang Kristen lain? Contoh ya paling mudah nih. Sudah-sudah ya kita bahas tentang hari Natal lah. Kok gereja lain merayakan hari Natal? Kita gak merayakan hari Natal ya? Udah kita rayain aja biar gereja kita rame. Ini salah satu contoh mainstream konsep nih. Kalau kita ingin menjadi sama, udah kita rayain aja Natal. Nanti gereja kita jadi rame. Dia bilang. Seperti itu. Tapi apa sesungguhnya kata Alkitab? Apa sesungguhnya kata Tuhan? Kita coba baca. Ulangan pasal 12. Ulangan pasal yang ke-12. Ayat 29 sampai 31. Ulangan pasal yang ke-12. Ayat 29 sampai 31. Apabila, 29 ya. Apabila Tuhan alamu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya. 30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata. Bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Sebetulnya sudah jelas loh saudara-saudari. Tuhan memang bilang, kamu ini umat pilihan. Jangan sampai nih nanti ya kamu sudah masuk tanah-kanaan. Kamu minta ingin sama seperti bangsa-bangsa lain. Kamu bertanya-tanya tentang ala-ala mereka. Tidak perlu itu, kata Tuhan ya. Nah kalau kita kembali tadi ke 1 Samuel 8 ya. Kan ini mereka sudah menentang firman Tuhan sesungguhnya ya. Kita ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Apa salahnya sih minta raja? Bangsa-bangsa lain punya raja kok. Kita juga mau ada raja. Nah ini mereka sudah terbawa ya dengan arus duniawi nih. Dengan mainstream konsep tadi. Sudah sedari. Apa yang bisa menjadi aplikasi bagi kita di hari ini? Sudah sedari. Kita perlu ingat ya, hari ini gereja kita juga berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Dasar kepercayaan kita memang berbeda dengan dasar kepercayaan gereja-gereja lain. Kalau sama kita pasti satu gereja sudah sedari. Tapi karena berbeda, makanya mereka menjadi denominasi lain. Dan kita tidak perlu mengikuti mereka ya. Karena sesungguhnya itu yang penting apa yang Tuhan kehendaki. Apakah dasar kebenaran kita dan yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan perintah Tuhan atau belum. Sebetulnya itu hal yang penting ya sudah sedari ya. Jangan kita asal mengikuti. Gereja lain merayakan Natal, kita ikutin. Gereja lain ada kebaktian pasca, kita ngikutin. Jangan seperti itu ya sudah sedari ya. Tidak ada bedanya kita tadi kan. Seperti bangsa Israel ingin menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Ini yang perlu kita waspadai. Yang kedua juga sebagai individu ya. Kita juga seringkali ingin menjadi sama nih dengan orang dunia ya. Kita mesti waspada nih, kita coba introspeksi diri. Hari ini ya kalau kita lihat ya, demam K-pop kan lagi dimana-mana ya. Banyak anak-anak muda, rambutnya tuh ya kalau saya lihat sudah tidak normal lah ya. Tidak karu-karuan lah. Bahkan di kantor ada satu teman saya ya, rambutnya tuh sampai saya bingung gitu. Ini warna apa ya? Warna merah bukan, orange bukan. Bingung nih saya ini beneran. Ungu juga bukan, warna apa nih? Saya sampai bercanda sama teman saya itu warna apa sih? Karena warnanya tuh ngejreng banget gitu terang ya. Tapi ya itu antara merah, ungu, orange gitu ya. Jadi wah gak ngerti deh saya juga warna apa. Apakah kita ingin ikut-ikutan nih ya? Kita bilang kan artis-artis K-pop rambutnya di chat tuh. Udah lah kita ikutin aja, kita juga di chat. Kita mau chat warna orange, warna hijau. Ya apalah kita ikutin. Terus juga orang duniawi. Kalau pemain bola apalagi ya sudah-sudah dari kebetulan saya suka nonton main bola tuh. Badannya pada tatoan tuh. Di tangan tatoan, di pundak, di punggung ya. Nanti dia bikin gol, dia buka tuh kaosnya, ngasih unjuk tato-nya ya. Kita jadi pengen ikut nih. Kita bilang, wah keren nih tato ya. Saya juga mau tato ah, kita tato badan kita. Apakah seperti itu saudara-saudari? Kita perlu waspada nih ya. Jangan sampai kita terbawa dengan konsep duniawi ini, dengan mainstream. Arus duniawi ini ya. Akan sangat berbahaya. Pendeta juga beberapa waktu yang lalu menyampaikan ya. Pengajaran-pengajaran dunia ini makin kesini makin sudah, udah lebih frontal menyerang ajaran gereja ya. Contohnya penikahan sejenis ya. Sudah dilegalkan loh di beberapa negara, saudara-saudari. Mereka udah gak malu-malu lagi. Kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi, sekarang bahkan di gereja udah disahkan ya. Jangan sampai kita terbawa nih arus-arus duniawi seperti ini. Yang sudah jelas-jelas melanggar firman Tuhan, dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saudara-saudari? Apa sih bahayanya kalau kita tuh sampai terbawa arus duniawi? Apa salahnya sih kalau kita mengikuti konsep tadi ya, mainstream konsep ini? Ada beberapa hal yang menjadi bumerang ya, bisa menjadi bumerang bagi kita. Yang pertama, kita akan menjadi kompromi ya. Kita akan berkompromi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tadi ya, contoh penikahan sejenis. Merayakan Natal, kita mulai kompromi nih. Sebetulnya Natal gak ada di Alkitab ya, tapi karena pendapatnya ada banyak orang ingin merayakan Natal, orang-orang di luar sana, gereja di luar sana pada merayakan Natal, kita doang yang enggak, kita jadi mengikuti. Kita kompromi ya. Sebetulnya kita tahu gak ada di Alkitab. Itu bahaya yang pertama. Yang kedua, kita akan kehilangan identitas suhani kita. Ketika kita sudah mulai berkompromi itu, kita mulai mengikuti ajaran-ajaran mainstream dunia itu ya, harus duniawi itu tadi ya. Kita ikutan rambut kita di chat, kita ikutan badan kita di tato. Nanti lama-lama kita makin lama pepuluhan ya. Pepuluhan gak usah deh, di gereja lain gak ada pepuluhan. Kalau saya mau persembahan, suka rela aja. Kita mulai mengikuti seperti itu. Yang terjadi apa? Kita akan kehilangan identitas suhani kita. Apa bedanya kita dengan orang duniawi? Apa bedanya kita dengan yang bukan jemaat gereja Yesus sejati? Betul gak? Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita kehilangan identitas suhani kita yang sejati. Yang berikutnya, kita akan baca ya. Apa akibat orang Israel meminta seorang raja? Kita baca Hosea 13 ayat yang ke-11. Hosea 13 ayat yang ke-11. Hosea 13 ayat yang ke-11. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Nabi Hosea disini mendapat wahyu ya dari Tuhan ya. Mendapatkan firman dari Tuhan yang mengatakan. Memang pada akhirnya, saudara-saudari, orang Israel dapat gak raja? Dapat. Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Tapi apakah Tuhan berkenan? Sesungguhnya tidak ya. Nah disini dikatakan, dalam murkaku, aku mengambilnya dalam gemasku. Jadi, kayak kita tuh, kayak kita bayanginnya gimana ya. Kita kalau orang tua nih, saya, anak saya nih, lagi kita jalan gitu ya. Dia minta mainan nih. Sampai guling-gulingan gitu di jalanan. Aduh, bikin malu kan ya. Mau, mau beli, beli. Pokoknya beli, pokoknya beli gitu. Kita terpaksa nih, mesti beli. Dia kita, ayo pulang, pulang. Enggak, enggak, enggak mau. Dia makin menjadi-jadi gitu ya. Beli, beli, beli. Yaudah lah. Akhirnya kita, udah capek gitu ya. Kita ngalah deh. Udah, beli, beli deh. Tapi perasaan kita gimana, sudah-sudah. Kesel ya, sebetulnya kita ya. Kurang aja nih, anak nih, bikin malu. Beli barang yang enggak perlu. Ya kan? Kita sesungguhnya kesel loh. Kalau hal itu terjadi ya. Sama ya, sesungguhnya. Dalam kasus ini juga Tuhan sama nih. Tuhan memang pada akhirnya mengabulkan. Tapi sesungguhnya tuh, dengan murka. Dengan gemas ya. Dikatakannya. Nah ini kita perlu menyimpan ayat ini dalam hati kita nih. Sudah-sudah ya. Kenapa? Karena seringkali kita juga punya konsep yang salah ya. Dalam hidup kita nih. Seringkali kita berpandangannya. Jika sesuatu terjadi. Dan hal itu baik. Nah ini maka hal ini pasti dari Tuhan nih. Rencana Tuhan. Sesuai kendak Tuhan. Seringkali kita suka berkata seperti itu ya. Sama seperti orang Israel ya. Saya minta raja. Saya mendapat raja. Raja menjadi pemimpin saya. Berarti Tuhan menyertai. Tuhan berkenan atas permintaan saya. Asumsi mereka saat itu begitu ya. Sudah-sudah ya. Tapi jangan salah. Alkitab mencatat disini. Tuhan sesungguhnya tidak suka. Tuhan dalam geram dan dalam murka ya. Mengabulkan permintaan mereka. Jadi kita jangan sampai kita seringkali ya. Membenarkan diri kita gitu loh. Ini karena saya dapat ini. Sesungguhnya kita tahu. Kita tuh udah melakukan kesalahan gitu. Tapi kita berkata sendiri gitu dalam hati kita ya. Wah ini pasti Tuhan berkenan lah. Ya kan ini buktinya saya dapat nih. Saya bisa berhasil nih. Tuhan pasti menyertai nih. Belum tentu saudara-saudari ya. Kita perlu hati-hati. Kita ambil contoh ya. Mungkin kita gak punya uang gitu ya. Kita ingin membeli makanan di minimarket gitu. Kita pergi ke minimarket. Karena gak punya uang saudara-saudari ya. Kita lihat-lihat. Wah minimarket sepi nih. Udah kita ambil deh. Kita kantongin gitu ya. Terus kita keluar. Kita udah dektekan gitu ya. Wah kita keluar. Waduh selamat gak ketahuan ya. Aduh puji Tuhan. Berarti Tuhan berkenan nih. Saya mengambil nih. Saya dapat nih. Apakah seperti itu saudara-saudari? Tentu saja tidak ya. Apakah mencuri berkenan di mata Tuhan? Walaupun kita dalam keadaan susah, kesulitan. Walaupun kita berhasil tidak ketangkep, tidak ketahuan. Kan enggak ya saudara-saudari ya. Kita mesti hati-hati loh. Dalam setiap permintaan kita. Dan juga dalam setiap pemikiran kita ya. Jangan sampai kita berasumsi. Seperti orang Israel ini ya. Saya minta, saya mendapat, pasti dari Tuhan. Belum tentu saudara-saudari ya. Kita perlu mengecek kembali. Apa patokannya saudara-saudari? Kita kembali lagi ya. Patokannya Alkitab. Apakah hal-hal yang kita lakukan? Perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan? Patokannya itu saudara-saudari. Kalau tidak sesuai, kalau kita sudah menanggar firman Tuhan, ya artinya kita sudah berbuat dosa. Meskipun pada akhirnya kita dapat ya. Meskipun pada akhirnya kita berhasil. Ini yang perlu kita simpan, kita perlu ingat ya. Jadi, jangan sampai kita seringkali membenarkan diri ya. Karena kita sudah berbuat dosa, hati kita tidak tenang, kita membenarkan diri gitu ya. Sudah-sudari ya. Nah, kita mesti, mesti ubah nih ya. Kalau kita sudah berbuat dosa, ya kita memohon ampun, kita bertobat kepada Tuhan ya. Jangan kita membenarkan diri. Ya, karena sesungguhnya kita sudah melanggar firman Tuhan. Sebagai kesimpulan, sudah sedari, pada malam hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, setiap generasi ada masanya. Setiap orang ada akan menjadi tua. Dan ketika kita menjadi tua, sudahkah kita mempersiapkan generasi berikutnya? Baik di rumah kita ya, anak-anak kita, keluarga kita. Baik di gereja, ya bagaimana nih generasi-generasi berikutnya di gereja? Apakah mereka sudah siap melanjutkan tongkat estafet, pelayanan, dan penginjilan, pengembalaan untuk menyebalkan injil Tuhan? Ya, ini yang menjadi pembelajaran pertama. Yang kedua, ya jangan lupa kita juga harus mempersiapkan iman kehanian dan memperhatikan pertumbuhan kehanian anak-anak kita di rumah. Nah, jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja, kita terlalu sibuk melayani, tapi di satu sisi keluarga kita menjadi celah. Bagi si jahat, keluarga kita tidak hidup dalam kebenaran yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan tongkat estafet iman kehanian kita di gereja. Yang ketiga, hati-hati terhadap mainstream konsep tadi ya, arus duniawi. Jangan kita hari ini mudah terbawa, mudah tergoda mengikuti pemikiran-pemikiran duniawi, arus duniawi yang ada saat ini. Karena kalau kita sudah mulai berkompromi, kita sudah mulai terbawa arus tadi ya, yang terjadi, kita akan kehilangan identitas rohani kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi sama dengan orang-orang dunia. Ini yang boleh kita pelajari pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi peringatan dan perenungan bagi kita semua, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, segala kemuliaan bagi kita, Yesus Kristus.